makanya itu salah satu syaratnya apa? ia tidak memutuskan silaturahmi makanya kenapa dalam hadis nabi beliau mengatakan Allah senantiasa mengabulkan doa hambanya selama doanya itu bukan untuk berbuat dosa ini untuk berbuat dosa berdoa kepada Allah ya Allah bila aku kesehatan mau pergi ke diskotik ya Allah bila aku kesehatan mau apa? mau operasi begal tidak bakal Allah kabulkan seperti itu walaupun diberikan itu bukan pengabulan tapi istidrat panyungkun gitu wala ku ti'irrohim dan tidak memutuskan silaturahmi lehan itu bukan hanya lisan tapi harus perbuatan maka sebut doa doa dengan perbuatan maka doa kita lisan kita akan disambungkan oleh Allah dikabulkan mengalirkan pahala orang tuanya ketika ada yang ditungganginya dengan doa itu yaitu amal karena Allah menyatakan ilaihiyas'adul kalimut ta'ibu wal amalus salibu yarfa'u naik kepada Allah doa-doa yang baik tapi apa yang mengangkat naiknya doa itu? al-amalus salibu amal yang salibu inilah saya kira catatan pertama yang saya sampaikan di kesempatan yang sangat baik ini silaturahim yang pertama bagi saya dihadapan bagus sekalian sekaligus mudah-mudahan menjadi bagian daripada memakmurkan masjid menunaikan harapan cita-cita sesepuh kita semuanya insya Allah mereka pun mendapat aliran pahalanya dengan kita kumpul di sini insya Allah amin ya rabbal alamin baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah kita memasuki tema kajian kita yang sudah saya catatkan bahan-bahan pengkajiannya ya Bu ya untuk bisa dibawa ulang oleh kita semua yaitu dengan judulnya Bila Hidup Tanpa Iman aduh gimana itu kalau hidup keteteran dengan iman saja kita sering merasa kalau kesah terkadang sok putus asa tetapi pada atas garu iman bisa dibayangkan bagaimana kalau tidak punya iman nah penduduk dunia itu sekarang Bapak Ibu sekalian menurut catatan PBB itu kurang lebih 2,8 8,2 miliar penduduk bumi tina 8,2 miliar penduduk bumi muslimnya Bapak Ibu sekalian hanya 1,8 miliar jadi nambah berapa persen ya tina 8,2 nambah 1,8 mungkin sekitar 20 lebih ya sampai 30 ya jadi masih ada 70 persenan itu tugas da'wah orang sadaya dan nanda'wah itu kalau misalkan ke ustadu hunggul ustadu emang ada berapa puluh ribu ustadu ada berapa juta mereka ada da'wah 8 miliar mawi dina islama tugas da'wah itu hanya sekawajiban ustadu kiai ulama tapi kawajiban sadaya kaum muslimin namun ke tugas da'wah itu hanya kawajiban ustadu ia masih canka islamkan 8 miliar no dosa ustadu hunggul candi da'wahan tapi kan ia mau kewajiban sadaya sadaka muslimin jantan sadayana bertanggung jawab pada da'wah cuma bentan caranya cuma beda cara yang ditempu kalau ustadu mahbil ilmi dengan ilmu dengan lisan dengan ceramah tapi umat nusanes dengan keahlian dan kemampuan masing-masing para saudagarnya da'wahnya dengan apa? ya bilmal membiayai para da'i supaya menyebarkan islam ke dunia para ahli teknologinya dengan menyiapkan teknologinya supaya da'wah cepat nyampe nyangan gitu para profesional dengan keahlian nah itulah maka umat islam menyebut umat da'wah jadi nyampe 1,8 miliar kaum muslimin itu tantangan tetapi bukan berarti mereka tidak beriman di luar juga banyak yang beriman tapi imannya berbeda dengan iman yang diajarkan oleh islam disamping yang belum beragama jadi kalau yang berislam 1,8 ayah nutas beragama yang lain sekarang protesta tapi upahami protesta nungkul katolik nungkul islam kemudian ada buddha sekitar 500 juta ada konghucu nah yang kita mengerikan ini ateisme masih banyak bu yang belum beragama sama sekali boroboro berislam beragama itu sekitar 16% penduduk dunia itu masih tidak beragama tidak beragama mereka itu tidak percaya ada Tuhan ada pencipta ada akhirat ada surga kamu percaya karena ajaran islaman nabi muhammad tetepi percaya ya Tuhan itu ayah itu masyarakat ateis nah tiasa dibayangkan kurang sadayana sabros kumah kehidupan dunia maka tidak mengherankan kalau dunia ini masih penuh kekacauan karena bagi kita umat manusia dan orang muslim tentu adalah nikmat terbesar jadi menurut Al-Quran nikmat yang terbesar yang Allah berikan pada manusia setelah kehidupan karena muatiasa beriman menyebutkan di dalam surah Ali Imran setelah firman Allah wa'tasimu bihablillahi jami'at dandaklah kamu berpegang teguh i'tisum berpegang teguhlah kamu bihablillah karena tali Allah tali Allah disini maksudnya agama maka agama disebut tali sebagai gambaran bahwa manusia itu butuh pegangan kenapa butuh pegangan karena manusia laksana sedang dalam gelombang cobaan ketika kita berlayar di lautan kemudian timbul gelombang yang besar kita butuh pegangan salah satu pegangan itulah tali penyelamat nah maka agama adalah tali penyelamat dari gelombang kehidupan maka berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah jami'an semuanya wala taparruku jangan berpecah belah berpecah belah disini ada dua maknanya bapak-bapak sekalian ada taparruku berpirkoh pirkoh dalam arti yaitu meninggalkan agama Allah maka siapa yang meninggalkan agama Allah kitabullah dan sunnah rasul walaupun dia lahirnya bersatu berjamaah kompak hakikatnya insya Allah itu berpecah belah yaitu berpecah belah dari kebenaran ada berpecah belah dalam arti pengertiannya adalah berselisih paham walaupun seagama itu pun taparruk mufaroktoh maka dalam islam dilarang berpecah belah dalam arti meninggalkan agama Allah dan dilarang berpecah belah dalam arti memeluk agama Allah tapi berselisih bertengkar wala taparruku wakuru ni'mat Allah ya'alaikum idkuntum a'daan dan ingatlah kepada kamu semua ni'mat Allah yang telah diturunkan kepada kalian idkuntum a'daan ketika kamu bermusuh-musuhan maka dengan ni'mat Allah itulah kamu bersaudara nah ni'mat Allah disini apa jadi dengan ni'mat Allah itulah kamu dan ikhwana bersaudara ni'mat disini itulah ni'mat din ni'mat agama ni'mat iman maka Allah mengingatkan pada kita wadkuru ni'mat Allah ya'alaikum ingat selalu akan ni'mat Allah ni'mat yang terbesar itu adalah ni'mat ni'mat iman dengan iman itulah firman Allah pa'as bahtum bin ni'mati ikhwana dengan ni'mat itulah kamu jadi bersaudara wakuntum ala syafa hufratim minan padahal kamu dulu telah berada di tepi jurang api neraka pa'ang kodakum minha lalu Allah menyelamatkan kamu dengan apa dengan iman itu lagi kathalika yubayyin allahu lakum ayatihi la'alakum tahtad seperti itulah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk jadi Allah dengan ayat ini mengingatkan kepada kita semua diantara nimat yang besar bagi hidup kita itu adalah nimat tul iman maka harus sering diingat nimat iman ini pa'as bahtum bin ni'mat ihwana dengan nimat Allah itulah kamu menjadi bersaudara pa'as lihu bayina akhwaikum maka damai kanlah diantara saudaramu ongkoh disebut kaum muslimin itu bersaudara dengan iman itu bersaudara tapi Allah pirmankan dameikanlah saudaramu ini te mengisyaratkan bapak sekalian yang dengan iman dengan islam te bukan berarti tidak ada potensi berselisih kan kita waya dalam bahasa sunda ada pepatah ya piring mah tarak pabentrok sarang batok piring mah sarang piring sendok sarang sendok piring mah pabentrok sarang sendok dari rencangan anak edatnya isyarat bahwa karena justru kita ini saudara berdekatan jadi ada perselisihan perselisihan itu bukan sebabkan persaudaraannya tapi dalam bersaudara itu suka ada perbedaan pemahaman perbedaan kecenderungan karena gak mungkin kita berselisih dengan orang yang gak pernah ketemu betul gak nah tiba-tiba jadi berselisih dengan orang yang kakak dengan adiknya kau muslimin dengan saudara yang dekat nah itulah pepatah bahasa sunda bawa piring mah bagian troknya jeng sendok karena itu temannya tidak akan bagian troknya dengan batok bukan saudaranya bukan temannya nah maka Allah ingatkan ingatlah bahwa dalam persaudaraan itu ada potensi berbeda maka kalau terjadi perbedaan ingat kita itu bersaudara maka persaudaraan iman itu tidak menutup adanya perbedaan maka firman Allah kalau terjadi perbedaan segera paaslihu bayna afwaikum watakullohala alakum turhamun jeng buru-buru takwaka Allah supaya kamu diberi rahmat hartosnya ulah terus-menerus dalam perselisihan tapi berdamai nah damai itu rahmat jadi kalau orang tidak memiliki iman berarti telah kehilangan iman terbesar dalam hidupnya maka kalaupun di dunianya dia bersahabat berteman karib tolong menolong itu di hari kiamat akan putus semua persahabatannya itu palaan sahabat yaum ma'idin hari ini tidak ada lagi nasab tidak lagi persaudaran tidak ada lagi persahabatan maka persahabatan yang sesungguhnya di dunia dan akhirat adalah karena persahabatan iman maka dengan sendirinya ketika orang telah beriman Allah karuniakan nilai persaudaraan dengan sesama muslim makanya abad sekalian kaum muslimin jangan kan yang saling mengenal tidak saling mengenal juga saling mendoakan coba bapak ibu kalau kita berdoa dalam sholat kita mendoakan semua kaum muslimin yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal makanya dalam doa tasahud kita itu kita berdoa yaitu attahiyyatul mubarakatus sholawatut toibatulillah nah boleh begitu boleh attahiyyat attahiyyatus attahiyyatul mubarakatuh wassalatu wattoibatuh itu tiasa ada beberapa redaks kemudian setelah attahiyyatul mubarakatuh wassalatu wattoibatuh kemudian assalamu alaika ayuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaina wa'ala ibadillahi sholihin kedamaian keselamatan untuk kau wahai nabi muhammad dan keselamatan dan kedamaian bagi kami bagi saya dan bagi seluruh hamba-hamba Allah yang sholih insyaAllah inilah persaudaraan iman setiap kita sholat berarti kita mendoakan diri kita mendoakan saudara kita sedunia yaitu dengan doa itulah orang mu'min makanya doa dalam sholat kita sebahagian besarnya dengan redaksi kami kita dalam patiah saja ibu ya bukan ihdini sirotol mustakib tapi apa ihdina apa bedanya ihdini sama ihdina ihdini buat sendiri ihdini sirotol mustakib tunjukkanlah aku ya Allah ke jalan yang rus tapi kita diajarkan oleh Allah bedoanya ihdina sirotol mustakib tunjukilah kami kami semua kaum mu'minin kaum muslimin ya Allah maka berselisihnya orang mu'min tidak akan lepas dari persaudaraan tidak akan lepas saling mendoakan sarajan memusuhan oke beda pendapat berselisih pendapat dina sholat nah itulah indahnya iman sebaliknya tanpa iman orang walaupun bersahabat saling menolong membantu di dunia di sisi Allah mereka itu berselisih karena nanti pada yamil kiamat saling menyalahkan saling mendakwa bahkan kalau perlu saling mengorbankan gitu kalau enggak beriman maka dalam Al-Quran di hari kiamat kalau mampu orang-orang tidak beriman mau mengorbankan anak istrinya saudaranya harta benda bahkan manusia sedunia ya Allah kalau boleh aku tebus dengan manusia sedunia biar aku selamat itu orang tidak beriman egois kalau orang mumin justru walau berselisih saling mendoakan inilah keindahan iman kemudian yang kedua keindahan iman ini maka bila hidup tanpa beriman manusia akan hilang nilai dan makna hidupnya bahkan nikmat karunia yang ada pun berubah jadi azab sebaliknya dengan iman kepada Allah seluruh hidup manusia menjadi berharga bermakna serta mengekalkan seluruh nikmat sampai ke hari akhirat tidak putus nikmatnya hanya di dunia ini saja sebaliknya kalau ada penderitaan putus di dunia ini saja itu bedanya jadi iman merubah paradigma pandangan hidup kita tidak ada hidup kita ini dengan iman yang buruk nah jadi kalau kita babi sekalian masih ada anggapan dengan iman kita jadi buruk dengan musibah itu jadi buruk berarti iman kita belum merubah hidup kita jadi baik maka Al-Quran mengatakan yang pertama suruh Al-Asr nah ini ibu sudah paling hafal ya insyaallah karena paling sering dibaca di naswad Asr paling sering dibaca di naswad Asr wal-asri wal-asri demi masa demi waktu nah kalau Allah boleh bersumpah demi masa demi waktu tapi kalau manusia tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah karena kalau manusia yang bersumpah itu maknanya adalah al-iktiman al-al-muqsa ma'alay menyandarkan diri kepada yang dijadikan sumpah mentawakalkan diri kepada yang dijadikan sumpah itu kalau manusia bersumpah maka kita mengatakan demi Allah maka tidak boleh demi Allah demi Rasulah demi Quran demi Monas segala disebut komodi sumpah pocong ini bagian daripada tradisi yang tidak sejalan dengan akidah Islam bahkan kalau sudah paham bisa jatuh pada syiri karena Rasulullah mengatakan siapa yang beraksam aksama atau kosama bersumpah siapa bersumpah bukan dengan nama Allah ya berarti telah menyeputukan loh kenapa saya kan tidak menyembahnya betul tidak menyembahnya tapi telah mentawakalkan urusanmu kepadanya nah maka kalau manusia bersumpah itu artinya mentawakalkan kepada yang dijadikan sumpah maka demi Allah kalau saya diberi kesehatan saya akan berimpak ke Masjid Darur Rahma itu seratus juta nah itu berarti bertawakal kepada Allah kalau dapat nanti kalau sudah dapat lupa lagi nanti kalau lagi kalau dapat lagi kan baru sekali dapatnya itu manusia maka manusia yang paling dermawan itu yang belum punya kalau belum punya dermawan karena banyak melamun kalau saya kalau saya itu sekadu mahilam kayak lamun terus adun rizkina nambah ditambah maka Allah boleh bersumpah dengan makhluknya karena kalau Allah bersumpah dengan makhluk bukan bersandar pada makhluk itu justru perhatikanlah ciptaanku itu apa nilai istimewa dari yang aku sumpahkan itu nah itu makanya Allah bersumpah dalam Al-Quran dengan banyak makhluknya wal asri waduha wal layli ida saja wal fajri itu banyak sumpahnya wasyamsi wal komari demi matah demi bulan kok Allah bersumpah dengan makhluk beda sumpahnya Allah dengan kita kalau manusia sumpah menyadarkan nasibnya harapannya kepada yang disumpah tapi kalau Allah maknanya adalah perhatikan makhluk ciptaanku nah itu bedanya maka firman Allah wal asri perhatikanlah masa innal insana lapihusin sesungguhnya manusia kalau dihitung dengan waktu semuanya rugi jadi tidak ada orang yang bisa untung kalau dihitung dengan waktu apa yang bisa menyebabkan manusia untung illallah dina aman iman iman lah yang bisa merubah kerugian hidup manusia sobi bapak ibu tidak rugi gimana hidup kita di dunia ini singkat sekali sedangkan di akhirat kekala abadi maka kalau manusia tidak menyiapkan perbekalan di dunia ini ia akan mengalami penderitaan yang abadi abadinya itu yang berat kalau menderita sudah biasa kita di dunia tapi kalau abadi tidak sanggup bagaimana orang kalau menderita abadi halidina pihak abadan abadah kekal abadi di dunia semua manusia mengalami sakit ya bu mengalami tapi ada akhirnya sembuh atau wafat tapi kalau di akhirat tidak ada sembuhnya tidak ada wafat inilah yang berat itulah sebut dengan abadi maka manusia kalau dihitung dengan waktu tidak akan ada yang tidak rugi cobi kurang-kurang di etang sehari semalam kita butuh istirahat butuh tidur berapa jam sekalian 8 sedangkan sehari semalam lamanya 24 jam berarti 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 di umur orang saya tidak menarik tidak tidur tidak bobo tidak menarik bulu mata tidak menarik tidak 8 jam sehari semalam tidak tidak mikir keseringan tidak terkena penyawat maka salah satu penyebab banyaknya penyakit itu kurang tidur malam hari nah kalau kita dalam sehari 8 jam untuk istirahat tidur kira-kira kalau untuk 3 hari 3 malam berapa jam kalau 3 hari 3 malam 24 jam 24 jam sampai sehari semalam berarti kalau kita hidup 3 hari 3 malam 3 hari 3 malam kita bangunnya 2 hari tidurnya sehari kalau kita berumur 30 tahun berarti berapa tidur kita 10 tahun jadi seperti 3 umur kita tidur karena tidur kan nikmatan kan tidur kan tidur tidur ayah tidur kedah mayar ayah itu seser sampai kayong nundutan datang ke dokter mahal ternyata nundutan saya sehat gratis tidur mas saya tidak larang tunduh tunduh di bumi mas mas nundutan Mata ketata Jadi upami Koyong tenundutan mengajar Tentu ini dipaksa dibelel-belelkan Anu diajar Mamparin cepat kena gangguan Setanat ini diajar Tiba-tanya ngajar Kuala dipaparin kanikmatan Ini garatis Tentu Kulem Maka para ahli mengatakan Tidur, kenikmatan surgawi Kau mau pamit tidur Nyenyak Sebab tidur nyenyak Bakal menghilangkan stres Menghilangkan panjawat Mengembalikan seluruh Kesehatan, kenormalan tubuh kita Tidur Maka di alam kubur Soleh di piwarang Tidak sarek Sarek ma stres Satu janminti bu Mata da'u harus lu Nusoleh ma di akhir Nam solihan Sok gerasa resi Tibra Panama Nau matal aris Maka Nusoleh ma Bakal kulem Di pang kuburan Seperti kulem Para panganten Indah Kalaupun mimpi Mimpinya Indah Mimpi Indah Menyehatkan bu Sedangkan mimpi Goreng Bikin panyakit Panjawat Ayah Jalmi Bu Duginkah hilang ingatan Tiap kulem Ngimpi Ngimpi na goreng Di udag-udag Gederwo Pernah apal Gederwo Saminggu Tiap kulem Ngimpi Di udag Gederwo Gederwo Dajalmi bu Dung lalawara Ngimpi Kulem Tene Mat Makanya Kenapa Al-Quran Sampai menyebutkan Tentang Tidur Wajanan Naum Akum Subata Kami jadikan Sarean Jendek Keistirahat Mengembalikan Lagi Seluruh Kekuatan Dan Kesehatan Tuh Tidur Itu Yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wata Eh Nujun Rangkana Nih Hilap Nih Wala Asri Jadi kita Tidur Dina Tilo Puluh Tahun Usia Kita Sepuluh Tahun Lamun Usia Orang Gana Puluh Tahun Berarti Sabar Tidur Orang Dua Puluh Tahun Nah Bapak Ibu Manga Emutan Gana Puluh Tahun Berarti Tos Kulem 20 Tahun Jadi Sanes Asah Bul Kapi Hung 100 Tahun Kulem Dih Urang Kita 20 Tahun Nya Ngan Urang Matas Sakaligus Gitu Dicicil Lam Disakaligus Matas 20 Tahun Berarti Berarti Usia Usia Orang Gana 10 Tahun Kulem 20 Tahun Berapa Sisa Umur Kita Untuk Bangun Berapa Tahun Hanya 40 Tahun 60 Tahun Masa Produktif Kita Tidurnya 20 Tahun Bangun 40 Tahun 40 Tahun Tentes Adayana Dicandake Masa Kecil Kita Masa Sorga Kita Makanya Masa Sorga Hidup Kita Dua Bu Tidur Sareng Masa Kanak Kanak Masa Sorga Sabab Nauen Sabab Nusare Mah Mual Kena Kutak Klib Maka Badi Berbuat Nauen Asal Nuju Kulem Maka Bisi Badi Nyobian Yudi Maka Tapi Kudu Kulem Mual Hisab Allah Badi Hoyong Nyobian Minum Homer Arak Narkoba Maka Asal Nuju Kulem Mual Kena Hisab Sahab Sarang Mulang Kali Kena Taklim Jadi Usar Murang Kalimah Keng Min Homer Nyota Keng Angger Hajam Ngan Lamun Aya Nung 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 Kena Dosa Orang Tuan Ngajar Gitu Murang Kali Tessolat Tessahum Teras Nung Diharam Kual Tuan Tidosa Anjian Nung Dosa Ibu Rama Tessahum Tessahum Harus Nung Tessahum Ngajarkan Sawang Tessahum 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 Rasulullah Aya Murang Kali Mungkin Nari Kaya Seorang Ibu Ngagendong Murang Kalinya Nuju Melempar Jumroh Seksi Ibu Rasulullah Ya Rasulullah Hal Ala Wala Di Hacun Rasulullah Aya Murang Kali Keng Ngal Sana Kuen Haji Nah Wala Na Am Walaki Ajrun Nya Keng Nga So Nga Ajar Kuen Haji Ngan Pahala Naker Anjian Tuh Gitu Jadi Urang Nge-ulang Murang Kali Sholat Saum Kan Sapa Lana Kan Ura Sa Walas Asin Kau Ura Sada Giran Murang Kali Dosa Giran Kau Dosa Giran Nger Adama Kasayan Diajarkan Nga Saba Saba Adik Kasayan Diajarkan Adik Kejahatan Tuh Gitu Terus Tuh Mata Nga Saba Nam Nam doraka mengurangkali terkena ke orang lamun soleh, maka nge orang sahabat ibu buat dosa matahari ku diajarkan, kahayang sorangan tapi ibu buat baik, patut iya sakudi ajarkan, tak ada rahasia matahari ajarkan usaha kamu orang kali walaki ajrundawah jantan upat puluh usia orang, pat puluh tahun tina gen puluh tahun, dicanak kumasa kanak-kanak, rata-rata upat belas, lima belas tahun germah tinggal empat puluh tahun, dikirangan lima semurangkali lima belas tahun tinggal sabaraha, dua puluh lima tahun, jantan upami usia rata-rata jalmi, bu, produktifnya hartos produktifnya, jag, jag, wale, jag ya, kiat badannya, ngelakukan kesayahan, produktif, rata-rata itu 60 tahun, mawi upami tos langkung tiata, tos dikasih bonus seur ku Allah nabi muhammaduahnya mungkin puluh tiluh tahun ya, bu wapat, dina, puncak masa produktif berakhir atas beli omah mawi dikurangnya pansiun kan seberat tahun, bu pansiun TNI Polri, maka lima puluh dalapan TNI 60 tuh, hartosnya memang itulah masa produktif usia manusia lamun rata-rata usia produktif 60 tahun 20 tahunnya diambil tidur, tinggal opat puluh diambil 15 tahun masa kanak-kanak, tinggal 25 tahun usia produktif kurang batarosa nanak lamun 25 tahun didamal kasayan kurang sadayana cukup kangen naon di akhirat kan gitu ayahnya cekap mual kangen nebu surga 25 tahun di dunia kasayan urang mual ayah mata kedauhan Rasulullah lamun mah jalma hayang asub surga ku amal solehna mual ayahnya bisa sahahatunu cekap 25 tahun kangen nebu surga sapoy nawe 1000 tahun ya hayang ditembus ku 25 tahun salami lamina sahah nutiasa mual ayah na wala asri bu innal insana labi terugi sedang manusia upami dihitungku waktu nanu nyababkan orang jadi terugi jadi kekal abadite illalladina amanu sabab iman iman lah yang telah merubah hidup kita dari singkat sebentar di dunia ini sedikit kesolehan kita jadi tidak terbatas di yaumil akhir bayangkan bumi jalmi itu gaduh iman badian awan abis canak akhirnya maka iman lah yang mengekalkan amal soleh kita di yaumil akhir nanti tidak terbatas illalladina amanu wa amilus salihat watawasubil hak watawasubil sober amal soleh sarang tawasubil hak tawasubil sober tidak akan bermanfaat apa-apa kalau imannya hilang nah inilah bapak ibu makna dari hadis nabi s.a.s nah namun saya terserahkan karena hadis nabi ayat-ayat nuka 2 amal soleh tekedah didasarkan ku iman maka kata Al-Quran siapa saja yang beramal soleh laki-laki maupun perempuan dasarnya iman kepada Allah maka akan kami berikan hidup yang toyib hidup yang baik baik kolbunya baik lisanya baik jasmaninya baik keluarganya baik harta pendahnya baik anak cucunya masyaallah toyibah maka Al-Quranma menggambarkan kebaikan yang tidak ada batasnya itu dengan kalimat toyib maka toyibah bu dihubungkan karena sagalawai tuangan halal halalan toyibah teras negeri anusubur makmur loh jinawi adil sejahtera damai tentram baldatun toyibah baldatun toyibah akidah orang nusaeh keimanan orang nuleres bertauhid kepada Allah disebutnya kalimatan toyibah masyaallah generasi nusoleh anusae melanjutkan cita-cita orang tuanya berakhlakul kalimah disebutnya naon duriatan toyibah tan maka lamun balik disimpulkan kahirupan nusaeh hayatan toyibah hidup yang sebaik-baiknya yang setoyib-toyibnya boh jasmaniyahnya beruh dikumpul kenana dinaon dina kalimat tawhid nah jadi sadaya hidup kurang lamun balik disimpulkan etat dina kalimah toyibah la ilaha illallah makanya prinsip akidah islamah ayat dina sahadat ashadu adla ilah disebutnya mit tahul janah koncina surga jadi lamun itu ayat iman itu ayat la ilallah tegaru koncina orang tega surga kukurilingan di akhirat dah tegaru koncina akhirat koncina palsu koncina bu biasa terbuka kukunci palsu di dunia matiasa ditiru kunci palsu motor mobil di akhirat matiasa kunci palsu dah bakal kapan aku malah ekat di dunia makan saya dipalsukin ya bu naon dipalsukin coba orang ijasah palsu pangkat palsu SK palsu rambut palsu seragam palsu agama palsu ustad palsu ada kur'an palsu makanya segala pemalsuan pidana dihukum pidana jangan masukin hizi masukin masukin gigi palsu masukin makanya dimana mana ditangkep iklan palsu mong tukang gigi palsu hungkul terus matang upameho yang masukin mangga gigi palsu insyaallah mau ditangkep ke polisi nah di akhirat tidak bisa semuanya jadi hayatan toibah itu dimulai dari apa dari kalimatan toibah prinsip hidup yang benar itulah iman moalaya hayatan toibah upame tegadu kalimatan toibah pedoman hidup benar apa pedoman hidup yang benar inti sarina kalimah toibah telah ilai lamontos kalimatan toibah kalimat yang baik maka seseorang itu akan bekerja berusaha mencari kasatnya pun yang baik ikhtihannya pun yang baik maka disebut dengan kasban toiban kasab yang baik yang toib maka kata Al-Quran wa'an fiku min toibati makasab betum sogerain baken hasil kasab arjenu toib tina hasil kasab nu toib bakal menghasilkan naon rizki anu halalan toibah puluh mir rizki lahi halalan toibah jadi mu'ala ayat jalmi gaduh rizki nu baik ikhtiar nu baik prinsip hidup nawai gesalah ges ateis ges syirik ges kubur ka Allah bagaimana akan usahanya toib rizkinya akan toib up mir rizkinya to toib nu dituang pu istri pala putranya keluargan pu toib maka jadilah apa melahirkan generasi yang toib robbi habli miladun ka dur ri tan toib batan tidak mungkin akan generasi yang toib up rizkinya toib maka up selahir generasi toib batan masyarakatnya negerinya bangsanya juga bakal toib baldatun baldatun toyibatun warobun gofur nah jadi orang akhirnya sedang menuju kepada baldatun toyibah moalaya baldatun toyibah lamun pamimpinat adil moalaya pemimpin nu adil lamun masyarakat adil sahabat pamimpin nu adil di pilih nah purayat nu adil bagaimana kalau masyarakat pencopet masa pemimpin yang nu adil kan wam mungkin nah jadi membenahi baldatun toyibah bangun generasi yang hebat generasi yang toyib opamitos hayatan toyibah nya lengkap Allah akan siapkan di akhiratnya juga tempat tinggal yang toyib naon burina al-Quran sebutnya tempat tinggal yang toyib itu tempat tinggal mereka tempat tinggal yang toyib di surga yang kekal abadi itu jadi kasih simpul anak-anamah nikmat iman terbesar dari Allah pada kita menjadikan hidup kita ini toyib sagalah galah hayatan toyibah nah ini bapak ibu dinah hadis rasulullah dinah hadis an abi yahya suhaib bin sinan sohabat rasulullah namanya suhaib bin sinan kala kala rasulullah sallallahu alaihi wassalam suhaib bin sinan berkata rasulullah bersabda ajaban li amril mu'min inna amru kullahu lahu khairun walaysa dalika li ahadin illa li mu'min sungguh mengagumkan da'wah rasulullah bahasa orangnya mengagumkan bahasa sunana nama nga rees ken aduh rees ku orang mu'min da'wah rasulullah rees pisan ku orang mu'min nah rees da'wah rasulullah sabab sagalah urusan teko alu sadayana inna amru kulahu lahu lahu khairun sagalah urus teh hd wtn goreng kerja mam mu'min dan itu tidak akan dimiliki kecuali hanya oleh orang beriman namun sababnya sagalah nah sahaya da'wah rasulullah sagalah nah hd da'wah rasulullah in asobat ushar ro syak ro wak wak lamun ditimpa kalapangan ditimpa kasuksesan kesehatan keberhasilan maka sikapnya syukur maka sadayak kasayante menjadi kebaikan juga baginya sehatnya jadi baik kayanya jadi baik jabatannya jadi baik ilmunya jadi baik keturunan jadi baik semuanya jadi baik wain asobat udoro kalau ditimpa kesusahan sobaro ia menyikapi dengan sabar pahuwa khairullah itu pun baik baginya jadi bunjeng-bunjeng tadi sehatna tedamang nawai jantan kasayan orang mumimah jadi tong hari wang bapak ibu lamun orang nuju tedamang eh tak kesehatan tiya Allah Allah ulang hajakin huyong tedamang ah mending tedamang we daripada damang mas pesan tugas teh ay tedamang maku calik oke sabar kengin pahala kengin hajakin tuh mas sabab da'uhan rasulullah sana tedamang kekasayan lamun sabar tapi tetap sehat langsung say da'uhan rasulullah orang yang paling dicindai Allah itu yang sehat dan syukur dibanding yang sakit sabar tapi upami sehat syukur lamun kira sakit sabar mending si gering kan ayah jalmi tebu toat nateh sok dinas alasah hiji keayaan gitu jalmi nah itu sifat manusia ayah toat nateh lamun nuju say hukul nuju sehat sukses berhasil toat pokoknya ketinggal si lamun rajin ke masjid pasti nuju berhasil lamun kesukses terajin ke masjid rajin ngawas langsung ke masjid di taras sholat susah ya tinggal jadi bisa toat nateh lamun ke gumbirah hukul tanuk itu mah sudah di gumbirah kan teras ular di pasien gak susah sawal lernaya jami anu toat nateh lamun susah hukul lamun gering rajin dikir rajin doa rajin baca kurat sakali sehat poho sholat poho ngaji habun doa lang layangan habun doa mancing turing mancing gak gak capek lamun sehat hukul hilap karena toat begitu rajin pasti kering daba bawa bangku tibu minat sholat nabari diuk kan gitu itu mado akan gering terus maksud dikir 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 diantara manusia ayah rajin ibadah Allah dengan sabalah nah harus sabalah nye etta lamun ker sehat ngkul rajin to atas ayah ker gering ngkul nah maka istiqom mante da'uhan rasulullah in asobatu sarok syakarok pahuwa fadullah wain asobatu dorok sobarok fadullah itulah rahasia iman menjadi kebajikan jadi apalagi yang digelisahkan orang beriman apalagi yang ditakutkan orang beriman maka hidup tanpa iman berarti hidup tanpa harapan kebaikan hidup tanpa iman berarti menghapus segala nimat karunia Allah berubah jadi penderitaan mawidina Al-Quran ini surah An-Nur ini ayat yang sangat dalam kandungannya dalam surah An-Nur Allah firmankan ayat 39 sadaya sadaya amal perbuatan maranihnya di dunia prestasi harta bendanya jabatannya ilmu pengetahuannya segala rupa karya-karya mereka yang luar biasa di dunia kasar itu ibarat patamorgana di padang pasir tanah yang datar nahan bu patamorgana bahasa orangnya bayangan cahit halus halusinasi bayangan kosong jadi upami orang berjalan bu datar di tanah datar panas panon tiket tepi hantai jarak sekian ratus meter seperti ayah gombangan cahit seperti ayah danau kumar ayah uap kaluar tina tanah kalangit tiket tepi hantai juga gelombang cahit nah disebabkan patamorgana maka amal orang-orang tidak beriman di dunia ini itu seperti patamorgana indah dari kejauhan oh si pulan oh si anum itu anunya tak apa di jerona ma hampa kosong banyak kan di urang oke soka bita tika jauhannya ustaz cendak amerikanya negara kapir tapi meni subur makmur gening meni hayang juga Amerika pada orang apa di jerona kumah marah buat apa banyak orang yang frustasi tingkat bunuh diri yang banyak sekali terkadang sudah saking stresnya sebelum bunuh diri menembakin orang enggak keruan namazubillah ini hampa jiwa mereka tubuh naun tujuan hidup tetap jelas nah inilah seperti kasarobin bikatin seperti kita memandang patah morgana indah di kejauhan padahal kosong nah marah kalau gitu nganggap oh halus mungkin halus begitu maka segala diciptakan segala dibuat tapi ketika ia sampai ke tempat tujuannya lam lam yajid husayyah gening da'yanan naun pawajad allaha indahu yang ditemukan Allah jadi hatusnya lamun narika maut kakareksadar gening hirup terugi segala prestasi yang telah lakukan enggak dapat apa-apa pawajad indahu pawaf wisabah lalu Allah menghisapnya wallahu salim menghisap dayakunana hirup aranjana nah jadi jangan sampai seperti itu kehidupan nah maka firman Allah aw kadulumatin pibahrin lujiin yakshahu maujun min pawki maus min pawki sahab dulumatun bakduha pawko ba'din atau gambaran yang lain jalmanu teimanteh dauhan Allah lamun tadima digambarkan jalman banyak harapan memandu masa depannya penuh kejayaan seperti jalminu nujuk kehausan jiningali ayah danau diharapan padahal padahal pada morgana narika sumping itu ayah itu perumpahan jalmanu kapir seharapan bu saya balik jalman karena kapir putus harapan itu tidak bisa harapan sehari tinggal acan bu ik mongkling buta rajin ada buta rajin segalanya lain buta males poek mongkling buta males putus harapan seperti jalmanu hirup di neka gelapan pibah rin nujingin di dasar lautan nah ini isarat ilmu jadi orang nyilem ke laut terus bekit jerot bekit poek lantaran tetiasa nyerap cahaya matahari jadi air teh itu membatasi cahaya maka dalam batas tertentu gelap kulit tak dasar lautan sabab terus ketembus cahaya tan poek yak syahu mawujud min paukih mawujud ker matos poek mongkling dina dasar lautan terus gelombang katutup ke gelombang di atas gelombang dulu matun min paukih sabi atas langit mendung jadi terang benerang dasar lautan poek laut laut mendung maka dulu matun kegelapan di atas kegelapan maka kalau dia mengeluarkan tangannya curug sorangan awet saking poek nah bu harta saka diri nawet disadar nahi urang tes sah nahun tujuan hiruk tetos dah ya bu jelas tebu ayat ini jelas misalnya masya Allah luar biasa Al-Quran menggambarkan bahayanya hidup tanpa iman pilihan anangan dua hiji bogak optimis di dunia hayang awasa dunia soba bogak rencana hebat dunia kurukil kurukil makanya Amerika menguasai dunia dibuatlah one apa namanya word order satu dunia satu sistem siapa menurut kemarinah sebab menurut kemarinah pang modern negara kaul ya gitu ateisme ya komunis cina rusia sarua kabeh dunia kunurutan taula hayang maju makuru ateis gitu itu itu gambarkan jalman seperti ningali patah morgana itu indah sekali tapi apa dayanan setiap mereka sampai ketujuhannya hancur binasa itulah di alamiku fir'aun kunamruz kunegara negara dunia anukadua sabalik nanti naeta lantan tebu gaiman bingung yang hadapan hiru frustasi kakarek ditimpamu si bahasa utik kue putus asa aral subaha cepat ngambil tambang tali apa tali tambang rapi digantungkan di pohon cikur karena tiang rumah gak gantung diri jadi hanya dua pilihan optimis nusalah ambisi sabab seolah-olah rekekal dunia atau putus asa sehingga tegaduh harpan jalan ke luar hidup nah mudah-mudahan baik pesadayana urang pesadayana ku diajar ayat-ayat Allah ianya betapa pentingnya iman iman tenur cahaya nunung tun kolbu urang sedayana ruh urang sedayana akal sedayana karena jalan kebahagiaan kesalametan keberuntungan dunia akhirat mudah-mudahan ku temayin kurang diaos urang makin yakin makin mantap makin istiqomah karena iman lamun suhu matiasa dicobian oh tos naik di suhu hari iman kumaha tangukurnya tambah iman bu hiji tambah yakin teayani karaguan yang tersebut tambah iman nuka dua tambah iman tambah amal solehna nuka tilu tambah iman tambah teguh pendirian istiqomah nah itu ciri daripada zadatum iman tambah keimanan rupina sakit pangten anut yasa dibahas kurang sadayana dina dinten iya dina jadwal ma dugi ke jam sebelas tilupuluh jadi masih ayah waktu selima menit bonus padahal dipasihkan ke sim kuring atau padahal dikasihkan ke ibu-ibu kangen naros mangga upah mi ayah mangga upah mi ayah padahal tarosan ibu-ibu hiji di bapak-bapak mangga mangga ibu padahal tarosan supados pas jam sebelas tilupuluh tapi bapak-bapak terayah maaf ibu-ibu harus dua mangga mangga aku mangga diwakilanku ibu-ibu silahkan ibu ya mangga ya mohon mohon iya iya baik ada ada lagi bu yang lain nah biar sambung bu mangga iya mangga iya iya mangga bonus betul iya 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 minimal stabilnya bu jangan turun apalagi apa namanya longsor yang pertama apa bedanya toyib sarang hoir sarang hasanah sarang solihan secara makna bu itu deh saring melengkapi tetapi secara bahasa memang ada perbedaan perbedaan asalnya upamina solih artinya saya amalkasayan amal soleh tapi soleh asal tina katanya soluhaya seluhu hartos na amal numerenah amal cocok sesuai sarang aturan nah timbulah amalan soleh jadi saya na amal soleh saya dina hartos sesuai sarang kaida sepertus baju itu menisai sesuai sarang polana jadi yas seluhu hatnya layak cocok diangge sebut amal soleh matak moali sebut amal soleh upami kaluar tina tuntunan dalil sebut amal soleh soleh amal sae sesuai sarang dalil anu kadua upami hasanun sarang khoirun hasanun mah kasaean anu kuakal pikiran manusia tiasa dirumuskan hasan makanya ihsan maka bisa berbeda penilaian ihsan seseorang dengan orang lain maka ayah hasanun ihsanun berdasarkan adat istiadat ada hasanun berdasarkan logika akal pikiran ada hasanun berdasarkan agama hasanun berdasarkan adat namanya ihsan wabil walidayeni ihsan sok berbuat aluh sok ngada melengkasaan kak ibu ramah kumahan usayate makanya tepukah pikiran kan gitu matang ihsan kak ibu ramah berkatalah yang baik berbuatlah yang baik sabab nonton saya dah jalani tos paham gaduh gaduh batasannya lira baik terkadang bisa benten bu saya nah di kaum sekarang sanus sanes contohnya ihsan di orang kak ibu ramah kan nyari yoswe teking ngangge nami nami orang nami ibu ramah orang ibu zainab pula manggil kak ibu zainab kenal nue man kak ibu gitu tapi mamah ibu kan tapi kalau masyarakat lain sebetulnya masyarakat arab te ayah apa namina teh undang unduk bahasa kak sahawai manggil nami suami kak isri namanya jainab ya jainab suamina namanya abdullah ya abdullah namanya hasan ya hasan nah itu benten namanya itu ihsan hasan un secara adat beda perbuatan hasanun yang hasan di orang mau upahami pak pedak murah kali kanusepuh kak guru kak ibu rama cepeng panang nge sun tangannya gitu kan nah upahami di tradisi yang lain seperti masyarakat arab bukan yang yang nge sun itu anaknya kak ibu rama yang nge sun dahinya dipegang di mana masakanya disundahi na kumurang kali nah dan terbalik orang orang nge sun murah kali kan beda itu beda ihsan sama beda perasaan berangkat dari perasaan beda-beda nah jadi ihsan makasayan anu tostiasa kuurang sadayana dipahami ku perasaan orang kuangkal orang ku kabiasaan orang upami khoir kebaikan yang mendalam terkadang orang luar itu tidak paham seperti naon hadek orang tetuang daging babi kan gitu naon kak sayana seperti khoir naon sayana nuju bisnis nuju usaha sibuk dagangan laku sholat jumat dalikum khoir lakum sholat jumat lebih halus di batan dagang sana jangan laku dimana halus kan khoir 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 lakum lebih baik bagimu maka naon dipilih kho Allah pasti itu paling say kange orang sana cek orang main teteh awon nah jadi khoir mah terkadang diatap khoir awon itu khoir bu maka dauhan al-quran asa antak roh syai'an wahu khoir laku bisa jadi anjen kadang ngebenci ijid geleh karena ijid perkara padahal saya bisa dipeinan Allah tuh itu khoir bu sabros orang benci karena panjawat terdamang tapi ayahnya panjawat khoir sara senam adisi Allah sabab terdamang dihapun tendosana kan gitu dikurangkan kemaksiatan ada tukang masyarak air gering maurun khoir tapi cek menandangan sama goreng dan ngeri kan gitu tapi khoir insyaAllah nah itu khoir tingkat kasayaan nantinya terkadang teka hontau kuakal secara langsung tapi di belakangnya khoir atau hikmah nah upami toyib toyib tadi ibu kasayaan anu mencak segala aspek anu te menimbulkan keburukan kemudorotan lahir maupun batin makanya toyib karena segala rupi tadi tuangen halalan hoeron tapi halalan toyib karena tuangen sabab arit toyib karena tuangen maknanya bergizi bermanfaat berguna jadi makna saya mengikuti objek mengikuti objek nah gitu bu arit toyib lah lamun karena tuangen saya nanti hartos saja biti halal jatnya manfaat bergizi bervitamin tuh karena tuangen jadi saya ngikutin objek nya upami tadi durian toyib generasi yang toyib generasi hoer tapi toyib sabab generasi toyib beda jen tuangen bu aika generasi mas anis bergiji mas generasi bergiji tapi generasi yang sehat kuat cerdas soleh akhlakul karimah itu karena generasi jadi toyib makas sayang anu mengikuti setiap objek subjek pelaku naun wae pang il naun wae toyib berubah saya baldatun toyib negeri saya benten sarang alalan toyib benten sarang durian toyib jadi negeri nubai berarti subur makmur tanah amat tentram negerinya adil pemimpinnya merata kesejahteraan toyib jadi pendek kata masing-masing dari kalimat etak miliki makna sesuai sarang subjek nah gitu sarang pa'il nya pelaku anuka dua terakhir punya kangge ngajagi iman supados teras stabil istiqomah komo pamit teras dawarzo al-imanu yazid wa yan kusu hari imante turu naik 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 imantu hiji tadi bubil ilmi dengan ilmu makanya tanpa menuntut ilmu orang tidak mungkin naik iman bahkan utos ayah terkikis maka tolabul ilmi menjadi syarat kage meningkatkan keiman nuka dua adalah istiqmalul iman bi istiqmali amalihi sempurna naik iman dengan menyimpulkan amal maka makin banyak amalan yang kita kerjakan bertambah iman kita sholat duhur pencerminan dari iman kita tos duhur tambah sholat sunat makin tambah nilai iman kita nah jadi tambahnya iman dengan tambahnya ilmu tambahnya manokat ilu pergaulan soleh ini menjaga matak di dalam Al-Quran tadi kenapa setelah amanu wa amilu solit watawa sawbil hak watawa sawbil hak watawa sawbil sultih itu cerminan lingkungan usai pergaulan usai maka di yaung il kiamah banyak orang menyesal karena salah pergaulan ilmu nages gaduh iman nages gaduh gak salah gaul etama seperti gadis perawan di sarang penyamun mataknya di hari kiamat ayah jalman menyesal salah pergaulan mereka mengatakan wakolu ya laitani lawit takhot takpulanan holila duhe celakanya aku kalau dulu aku gak berteman dengan si pulan gak bakat celaka begini jadi merusak iman pergaulan mudah-mudahan sakit panggitan utiasa dibahas ke orang sadayana mugia Allah ta'ala maparintah pihidaya tambahan ilmu amal soleh dan pergaulan kange orang meningkatkan ke istiqamahan dina iman orang sadayana adan Allah wa'iyakum azmain akulu kolihada wa astag bilo ahli walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat lakum 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 Terima kasih.